Pemeriksaan ini ya identitasnya kita sebagai pengacaranya Catherine yang menampingi Identitas Catherine sendiri sama Jumadi terus sama pemeriksaan keterangan saksi Saksi penangkap, dua orang, udah itu Mbak, sidang dirapel ya Mbak, dari dakwaan sampai ke pemeriksaan saksi ya? Iya Kenapa Mbak ada rasanya gak sih dari pihak hakim? Kalau itu sih saya gak tau ya, karena kan mungkin kebijakan prosedur juga dari majelis hakim juga sendiri Jadi saya juga kurang tau, karena kan berkait dengan sekarang juga lagi pandemi Mungkin untuk mempersingkat waktu mereka melakukan hal yang seperti itu Mbak, kalau masalah tadi denger pasalnya ada tiga pasalnya Mbak Pasal 111, Subsidiar 112, dan Juntur Pasal 127 Bisa diartikan gak sih itu soal tiga pasal itu? Untuk pasal sendiri kan sebenarnya kalau ada tiga itu kan sebenarnya Karena kewenangan jaksa ya, untuk memeriksa kan gak mungkin dia kasih satu pasal Yang namanya pasal pasti akan diberikan pasal untuk mencegah ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh pihak jaksa Kemungkinannya juga tadi kan jaksa juga sendiri sudah memberikan bukti surat Terkait dengan surat yang diberikan itu adalah surat dari tim asesmen terpadu Bahwa dari pihak jaksa sendiri sudah diperiksa oleh dari pihak BNN Dan rekomendasi yang diberikan dari pihak BNN adalah melakukan rehabilitas selama tiga bulan Seperti itu Dan Kak Catherine sudah jalanin empat bulan di tempat rehab yang diadakan di lemdiklah Dan prosesnya sekarang kita melakukan proses persidangan aja sih Ya kita berharap lebih baik Untuk nyaman hukumannya Mbak Kalau pasal-pasal 14 itu kan memang untuk membeli, membeli, menguasai Nah kalau 112 itu kan memiliki Nah kalau 1127 itu kan pengguna seperti itu Jadi pasal yang dipakai kan memang pasal yang memang sering dipakai untuk masalah perkanan akun Jumadi itu security? Kalau Jumadi itu memang bekerja di tempatnya Kak Catherine sebagai security Di situ dia juga sering bantu-bantu mamahnya Kak Catherine Nganter-nganter Itu memberatkan Kak Catherine atau gimana? Kalau berat sih memang rata-rata semua yang namanya perkanan akun Rata-rata begitu ya Saya memaklumi sih kenapa dipasangkan tiga pasal Karena kan kalau misalnya 112 sendiri Sekarang sudah banyak kontra dan pro-kontra ya Bahwa 112 itu kebanyakan adalah pasal karet ya kan Bahwa memiliki, tidak bisa yang namanya pengguna tidak dasarnya tidak memiliki tidak mungkin Kalau pasal 112 itu kan banyak yang bilang itu pasal pengedar lah, pasal apa ya Tapi kalau misalnya nggak membeli ya nggak mungkin juga dia punya barangnya Berarti pasalnya 114, 112 dan 127? 114, 112, Junto 132, sama 127 Ancaman hukumannya berapa sih Mbak? Kalau dari pasal yang di ini ini memang dari 114 itu minimal 5 tahun maksimal 20 112, minimal 4 tahun maksimal 20 127 ya nggak ada Nah gimana terancam 20 tahun penjara bisa? Kalau terancam 20 tahun penjara kan Dan intinya sebenarnya apapun yang dilakukan dalam upaya persidangan kan juga semua dilakukan upaya juga Untuk memperingan ininya Kak Catherine gitu loh Dan tadi dari keterangan saksi juga bahwa dari mulai penangkapan, penggeledahan dan segala macam Dari terdakwa sendiri kan Kak Catherine dan Jumadi itu memang sangat-sangat kooperatif gitu loh Jadi mungkin kita berharap bahwa kesalahan yang dilakukan kali ini kan bisa diberikan pengampunan lah istilahnya gitu Dua saksi lainnya dari siapa? Dua saksi lagi? Nggak ada sih Saksi penangkapan aja sih Karena kalau dari pihak kita nggak ada sih Soal dakwaan Soal dakwaan Soal dakwaan sih kita sah-sah aja Yang namanya dakwaan Harus dibuktikan juga di pengadil Makanya ada pengadil Sekarang kita masuk ke agenda pertama yang kewajah dakwaan Dan langsung ada pemerintahan saksi Saksi penangkap Nah soal dakwaan itu sendiri Nah ini bakal dibuktikan di persidangan unsur-unsurnya Karena ada tiga pasal Jadi kalau memang salah satu pasal tidak terbukti, tidak bisa dibuktikan Itu menurut jalur hukumnya Kita serahkan aja ke proses persidangan lah Kita percayakan ke Majelis Hakim Bahwa masih tetap ada keadilan Nah gimana tadi hasilnya? Hasilnya sih Bagus-bagus aja sih Sesuai keterangan saksi penangkap Sesuai dengan dakwaan Cuma ada ini aja tadi Tanggal penangkapan aja Sekarang kita udah lama ya Bang dijerat dengan pasal pengedar gimana sih bang? Itu salah satu tempat kan Kalau gak salah untuk pengedar ya? Ya kita sih Balik kita sih yang ngomongin Sasa saja Jaksa sebagai jaksa perubung Mendakwa Itu sasa saja Sebenarnya kan tetap harus dibuktikan juga Nanti Kalau memang tidak ada bukti Ya kita nanti bangka di bledoy kita Tapi tetap optimis ya Nah sekarang Kalau misalnya dibilang pengedar Kan tadi udah diteranyakan juga Keterangan dari saksi penangkap Bahwa memang Barang itu dibeli untuk apa? Kan kegunaannya tadi kan Hakim juga udah menjelaskan Apa sih menitik beratkan Pak menitik beratkan Pada pertanyaan itu Poinnya tadi ditanya Gunanya apa sih dia beli itu? Gitu loh Sedangkan itu memang keterangan saksi juga Memang tidak ada yang mengatakan Bahwa kakek tadi itu jual Gitu loh Sedangkan kalau mau ngedar Transaksinya harus dibuktikan juga Ada pengedaran Ada bukti Ada keuntungan disitu Sedangkan dari sini kan Gak ada sama sekali Gitu loh Jadi maksudnya Maksudnya yang dibuktikan itu ya Seperti yang tadi Ditanyakan Diperjelas di persidangan Bahwa memang keterangan itu Tidak ada yang namanya Kakek tadi mengambil keuntungan Dari beli barang itu Dijual lagi ke orang Juga gak ada Gitu loh Jadi memang Tidak bisa dikatakan Dikategorikan sebagai pengedar Ya kalau misalnya memang Tidak ada transaksi seperti itu Gitu Unsurnya ada gak Gitu Jadi menggunakan supaya kurus? Sudah Sudah Chelsea Mukerave ients So pandu disgrace inside Sudah Sudah Todah Sudah 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 Sudah